Arsitektur kenamaan Perancis Jacques Ferrer untuk pertama kalinya memamerkan karya arsitekturnya di Surabaya. Pameran ini menampilkan 10 karya arsitektur masa depan. Kota Surabaya pun berpotensi menjadi kota yang dia sebut sebagai kota sensual karena ramah lingkungan, harmonis dan humanis. Inilah konsep arsitektur bangunan dan gedung masa depan yang ditawarkan arsitektur kenamaan Perancis Jacques Ferrer di Wisma Art Gallery Jalan Tergal Sari, Surabaya. Pameran yang diusung oleh Institut Francais Indonesia IV Surabaya ini menampilkan 10 karya arsitektur masa depan berkonsep Vision for the Sensual City. Pameran arsitektur konsep ini sebelumnya telah dipamerkan di beberapa negara Asia. Surabaya terpilih jadi kota pertama di Indonesia yang disinggahi karena berkembang dalam bidang tata ruang dan arsitektur. 10 karya arsitektur yang ditampilkan antara lain adalah Waterpark Aqua Lagoon di Paris, sebuah proyek desain waterpark kelas dunia untuk Disney, kemudian Great Heights dan Ruin Norman City Hall, serta International Frank School di Beijing, China. Stefano Vizu, Direktur Agensi menyebut konsep Jacques Ferrer ini adalah sebuah konsep untuk kota harmonis, humanis, dan juga syarat filosofi. Menurut dia, ekosistem yang damai dan nyaman di Uni merupakan ciri kota masa depan, dengan penghidauan yang asri serta bangunan fungsional. Dan Surabaya kata dia berpotensi jadi kota sensual di dunia. Selain memperhatikan kearifan lokal, konsep sensual city juga memperhatikan aspek lain seperti mencegah pemborosan energi, serta hal detail yang lain. Amaran ini akan dibuka untuk umum pada 7 hingga 13 Februari mendatang, sebelum berlanjut ke Jakarta. Dokman Rozak, Surabaya.